Halo semuanya, helmet lovers di Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi dengan Om Febz di channel C Notific Helmets by Febz78. Nah, kali ini gue mau review helm yang mungkin lo sepanjang gue pada kenal lah, produk Amerika, ya kan, warnanya merah begini, dan jelas tulisannya adalah Bell. Ya, kita buka langsung saja, kita lihat, helm-nya ini, tulisannya jelas ini Bell, gak ada dapat yang lain-lain lagi, nah kebetulan ini ada spare visor, tapi itu spare visor yang waktu itu gue beli sebagai, apa namanya, aksesoris lah ya, tambahan, jadi kalau lo beli pakagenya gak dapat spare visor, jadi itu dibelinya terpisah, nah sekarang kita buka helm-nya nih, apa dia? Ini helm-nya, nyangkut, nah ini dia helm-nya, helm-nya ini nih, apa namanya, Daft Punk, Baiklah, hahaha, mirip ya kalau helm-nya Daft Punk ya begini, model-nya kan, kalau lo tau daft Punk ya kan, nah helm-helm-nya Daft Punk tuh unik-unik gitu kan, kalau dia kan gak pernah kelihatan tuh siapa DJ-nya, si orang Jerman itu, nah mirip-mirip begini nih, gue rasa dibikin helm-nya juga di Bell, mirip soalnya, tapi inilah dia helm-nya, namanya tuh Bullit, ini namanya Bell Bullit, helm yang by design itu simple banget ya jadi lo bisa lihat benar-benar vintage banget, retro banget helmnya desainnya old school banget tapi memang dia sendiri sih memang punya pangsa pasar tersendiri ya ini kita nggak ngomongin genre helm-helm yang kayak dipakai untuk race atau touring ini bener-bener pure helm lifestyle banget kalau kita ngelihat by design itu simple banget, sesimple-simplenya helm kesannya hampir nggak ada apa namanya nggak ada fitur-fitur-fitur apa ya fitur kayak fitur aerodinamis segala macam gitu nggak banget sih jadi benar-benar ini helm yang biasa banget nah tadi gue bilang, oh gue singkat gue ini ada dia punya manual book cuma gue lupa ada di, kayaknya ada di boxnya di sebelah mana waktu itu karena ini udah sempat gue bongkar waktu itu nah, gue udah ngomongin secara desain ya, kalau lo lihat nih color grafisnya itu kalau kita ngomongin helm-helm seperti ini biasanya tuh simple banget jadi kayak lo kayak ingat jaman race-race jaman dulu ya kita ngomongin race-nya back to 60-an, 50-an dimana tuh banyak main-main stripping-stripping begini nih kalau lo bisa lihat dulu tuh mobil-mobil, balapan tuh juga motor simple banget lah nggak kayak sekarang yang desain motor itu bener-bener sophisticated kalau dulu tuh simple banget, jadi sampai akhirnya helm-helm ini pun yang membalikan apa, memori-memori jaman dulu itu dibikin seperti pada waktu itu jadi bener-bener simple dengan, dia aja cuma ada livery-nya cuma garis dua biru sama si warna coklat ini, kayak maroon gitu udah itu doang sih sebenarnya, dan helmnya warnanya krem sih lebih tepat nih ya warnanya krem, jadi apa, simple banget by design terus kita ngeliat nggak ada tempat air flow segala macem cuma ada fan, ini air fan ada di sini, bisa dibuka tutup dari dalam ini ada bukaan tutupnya, terus yang di atas nggak ada ini pure kebuka, ini jadi 1, 2, 3, 4, nah ini doang nih air fan-nya udah deh sih, terus ini keluarnya di bagian belakang jadi air fan-nya cuma ini doang, nah nggak banyak, nah kalau kita ngomongin kemudian visor, nah kebetulan ini visor-nya yang aksesorisnya yang tadi gue bilang asli itu warnanya clear putih biasa, ini warna ini nggak iridium, ini hitam sih lebih tepatnya ya, black tin nah si visor itu gede, kayak seperti helm desainnya dan model locknya itu adalah dari pinggir sini dan pakai magnet gitu nah kebanyakan helm-helm bell itu termasuk yang di restar gitu ya, yang di rest pro itu even si innernya pun ditempelin, itu semua pakai magnet, jadi memang mereka senang banget main magnet begini nih ciri khasnya bell lah kalau menurut gue nah kalau kita lihat ke bagian dalam hampir terlihat sederhana dan simple, tapi nyaman banget, comfy banget, kayak lu lagi di dalam sofa rasanya kenapa? bahannya itu sampai di dalam itu full sweat jadi ini semua sweat di bagian bawah ini, di bagian neck rollnya ini itu leather tapi di dalamnya itu full sweat, jadi benar-benar blue drew ya kalau kita bilang ya sweat itu jadi full, benar-benar sweat abis sampai dalam kecuali si logo ini, si logo bell ini itu dari kulit ya, dari leather sama kayak yang di neck roll, tapi di rest itu semuanya sweat jadi simple banget nggak ada cingat kalau lu lihat ya kan, tapi udah pakai double D-ring tuh terus ada logonya disini udah ditulis ada bulit gitu, nah ini helm benar-benar yang sesuatu yang apa namanya lucu ya menurut gue ya, karena memang nggak semua helm, pabrikan helm itu bikin helm-helm retro itu nggak banyak gitu ada beberapa pabrikan helm yang bikin retro, tapi modelnya nggak yang seperti ini, makanya pasarnya helm bulit itu sendiri tuh punya punya market tersendiri gitu, di pecinta motor-motor retro nah terus, kalau kita ngomongin soal helm ini, sebagai helm yang lebih ke lifestyle ya, kalau gue bilang itu memang cukup terkenal lah di kalangan anak-anak-anak terutama yang apa ya, kalau di sekarang itu namanya gentleman's ride ya, anak-anak gentleman's ride itu berata-rata memang banyak yang pakai helm ini, jadi anak-anak triumph, motor-motor retro, jadi motor-motor custom helm yang kayak suka dibikin sama Bang Ateng, dikatur segarac, kayak gitu-gitu nah ini helm yang sangat cocok banget, memang untuk lifestyle banget, jadi Vespa juga cocok, gue bilang jadi anak Vespa-Vespa itu gue juga sering lihat ada yang pakai ini, jadi karena apa, bentuknya yang unik ya, bentuknya yang unik yang nggak biasa daripada helm-helm yang memang biasa kita lihat kan, helm itu modelnya pakamnya mirip-mirip lah, nah ini kan pakamnya bener-bener di luar karena memang helm ini tuh dibikin memang untuk market lifestyle banget jadi bukan untuk ngubur kebutan, tapi memang bener-bener dipakainya helm santai lu jalan JJS, makanya anak-anak gentleman's ride yang acara gentleman's ride tuh banyak kan pakai helm-helm model yang begini karena memang bener-bener mereka pakenya itu lifestyle, apalagi yang sebenarnya itu modelnya yang naik motornya itu pakai jazz ya kan walaupun sebenarnya helmnya kayak lu bisa pakai kayak jaket kulit gitu ya, pakai jeans, jaket kulit, karena memang santai lah gitu jadi memang bener-bener ditujukan untuk lebih ke lifestyle dibanding untuk apa namanya, kebut-kebutan ya gitu misalkan untuk walaupun ini helm udah pasti bagus dalam artian kenapa? dia udah dapet sertifikasinya tuh udah jelas jadi D.O.T dan E.C.E approve jadi udah dapet sertifikasi dari D.O.T dan E.C.E jadi gak ada alasan bahwa ini helm gak safety tuh enggak ini helm safety banget gitu, walaupun memang bukan diperuntukkan untuk ajang kebut-kebutan atau yang lain-lain enggak tapi tetep ini bawa helm yang safety untuk melindungi kepala karena udah disapprove oleh E.C.E dan D.O.T gitu nah makanya tadi kan juga lihat ada apa namanya ini? double D-ringnya juga bahwa ini udah bener-bener cakep banget untuk sebagai helm yang bisa lu pakai untuk ya mungkin daily ya jarang juga sih orang pakai motoran ya lama-lama begini daily biasanya mereka lebih banyak keluar weekend atau pas lagi ada acara event gentleman's ride kayak gitu anak-anak custom yang lagi nongkrong lagi muter-muter kayak lebih banyak anak-anak begitu sih gitu nah kalau kita ngomongin teknologinya kayak gue bilang tadi hampir gak ada sih sebenarnya teknologinya ya biasa banget ini gak ada aerodinamis segala macam helm vannya biasa banget gitu gak ada antivoke gitu apa tear off segala macam gak ada karena bukan buat itu peruntukannya gitu nah helm ini sendiri kalau di Indo itu pasarannya sekitar 6 juta lebih kurang ya 6 juta lebih sedikit lah lebih kurang 6 jutaan nah itu bukan helm yang termasuk gue bilang murah enggak karena lu dengan 6 juta bisa banyak dapat helm yang 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 lebih banyak fiturnya tapi ya balik lagi kan kita bukan ngomongin soal fitur karena helm ini adalah helm lifestyle jadi lu bayar dengan harga segitu untuk mendapatkan si lifestylenya si helm ini gitu nah menurut gue helm ini kalau kita ngomongin fitur ya minim fitur ya pasti kan jadi bukan helm yang yang kita beli karena kita cari fitur helmnya enggak gitu tapi ini helm yang kita beli karena kita cari lifestyle yang kita cari gayanya gitu jadi helm helm yang memang ditujukan untuk orang-orang yang pengen tampil stylish dengan motor gitu jadi motor-motor itu bisa kayak yang scrambler ya kan model-model yang bober anak-anak Vespa ya kan custom-custom jeb style kayak gitu-gitu nah ini lebih kesitu sih arah sebenarnya arah si helm ini gitu nah kalau gue disuruh ngasih rating ini helm berapa bintang dari 5 bintang yang kita rating gua akan susah juga sih sebenarnya karena apa karena kalau ngomongin fitur sih sebenarnya helm enggak ada fiturnya kan kayak gue bilang tadi dan kalau kita ngomongin soal apa namanya lifestyle-nya ya dapat banget jadi ini benar-benar helm yang full dengan lifestyle sehingga kalau lebih ngelihatnya diarah lifestyle ini helm tuh ya menurut gue nilainya 4 bintang ya gitu jadi lu lifestyle-nya dapat, comfy-nya udah dapat karena material yang dipakai bagus banget sweat-nya bagus banget gitu dan visor itu gede banget dah gua lupa tadi untuk masukin view-nya ya gua coba pakai dulu ya kita lihat nah lu bisa lihat hampir dari mulai atas alis mata gua full sampai bagian bibir gua bawah itu gua bisa ngelihat jadi benar-benar view helmnya itu lega banget gitu dan kalau begini jadinya tuh jadi helmnya benar-benar yang last style lah jadi memang nggak ada jangan lu ekspektasi untuk nunduk-nundukan pas lagi ngebur enggak jadi ini benar-benar helm yang lu dapetin ketika lu pengen cari stylishnya sebuah helm nah ini helmnya oke nah ini kalau gua bilang kalau lu berpikir bahwa lifestyle itu nggak bisa safe ya lu salah ini lifestyle yang safe lu jangan ngelihat bahwa ketika lu beli helm hanya untuk mengandalkan lifestyle lu sendiri padahal lu sendiri nggak tahu itu helm safety atau enggak dengan lu beli helm yang fake atau helm yang clone sehingga lu mengabaikan apa ya gua bilang ya keselamatan diri lu sendiri lah gitu dan dan orang-orang yang lu cintai dan keluarga lu karena apa lu kayak gitu anak-anak bilang lah kok lu gedein gengsi-nya sih dibanding safety-nya gitu nah itu yang pengen gua selalu sampaikan di kampanye gua se-inutifek helmets itu bilang gengsi itu bisa bisa lu dapetin ketika lu dapet barangnya yang benar yang safety gitu nah kemudian gengsi itu akan menyusul gitu jangan lu gengsinya lu depanin dulu safety-nya belakangan gitu nah itu yang gua nggak mau gitu nah safety itu bisa lu dapetin dari helm yang manapun gitu brand manapun selama lu tahu bahwa itu barangnya benar dan jangan lu cari helm-helm yang nggak jelas sertifikasinya karena apa at the end lu yang akan menjadi korban dari si helm-helm itu sendiri ketika terjadi apa-apa dan helmnya nggak safety untuk protect lu jadi selalu gua bilang style tidak harus mengorbankan keselamatan tapi dengan helm yang safety lu bisa dapetin keselamatan dan style di saat yang bersamaan itu aja dari gua guys satu helm full face yang unik yang bukan dimaksud untuk helm yang kayak gua bilang tadi selain dari lifestyle lu bisa cari helm ini di pasaran juga harganya lebih kurang 6 jutaan next ini helm gua akan pakai dengan motor yang saat ini gua belum punya tapi mudah mudah nanti gua punya motornya ya tapi punya helmnya dulu aja oke guys itu aja dari gua yang pasti helmnya original tetap say not fake helmet jangan beli helm yang fake palsu-palsu nggak jelas sertifikasinya tetap pakai helm yang sertifikasinya jelas safety tetap nomor 1 oke see you guys in another video dari say not fake helmets by VAP78 thank you for watching for supporting this channel see you guys have a good day bye-bye guys 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax